Pertama di Indonesia, Sunsea High Calcium Drink. Minuman high calcium segar, praktis. Sunsea High Calcium Drink. Buat tulang kuat. Sunsea High Calcium Drink. Love it! Sunsea High Calcium Drink. Tulang kuat, awal dari hebat. Dipersembahkan oleh Berarti cita-citanya belum tercapai. Tapi apa cita-citanya kalau kita? Boleh tahu Pak cita-citanya Pak? Ya Indonesia yang sejahtera, yang adil, yang mamul, keadilan sosial. Sekarang mau tanya apakah keadilan sosial itu sudah kita rasakan betul atau tidak? Siapa dulu? Satu hal tentang romantisme. Romantisme kepada Orde Baru. Ini penting sekali dipahami. Mengapa muncul romantisme itu? Karena ada keturukuran. Ada formula yang jelas road map-nya itu. Ada mau membangun itu repelita. Bagaimana bapak-bapak yang saya melihat sebagai menterinya kabinet waktu itu? Ini wajah yang sangat cool. Meskipun ada lempar kursi, ada gebrak meja, tapi publik tidak mengetahui itu. Tapi saat ini semuanya terbuka. Publik ikut disertakan dalam kegundahan-kegunaan di kabinet itu. Bagaimana bapak-bapak melihat perkembangan demokrasi di Indonesia yang sudah diberikan peluangnya luar biasa melalui pemilu langsung, pilkada langsung, apakah ada penilaian-penilaian yang tentunya baik positif maupun negatifnya? Jadi kalau kita perhatikan statistik angka demokrasi yang diterapkan di daerah, dikaitkan dengan pembangunan laju pertumbuhan, pemerataan, pembagian, dan sebagainya, maka ada korelasi positif antara demokrasi dengan kemajuan di daerah. Kemajuan di otonomi daerah itu. Jadi demokrasi di Indonesia positif mendorong pembangunan. Yang menjadi soal adalah demokrasi di pusat, kualitas demokrasi di pusat ini terlalu dikuasai oleh 78 partai politik yang dasar ideologinya tidak jelas. Sehingga semakin jauh kalau Bupati sama pemilihan langsung lebih jelas. Tapi kalau di pusat ini kan begitu banyak partai, apa beda ideologi antara Nasdem, PDIP, Golkar, dan sebagainya, beda PKB, PAN, dan sebagainya. Apa bedanya? Jadi arak demokrasi di Indonesia ini harus lebih rasional. Ideologinya apa? Tetap Pancasila, tapi segi Pancasila apa oleh masing-masing partai ini yang saya tidak lihat diberitahu kepada masyarakat. Artinya partai politik harus memperjuangkan ikon atau ideologi tertentu untuk meyakinkan masyarakat. Kewajibannya dan perlu ada rasionalisasi partai politik. Terlalu banyak, 78 ini. Pak Ber, silakan. Partai politik perlu dirampingkan. Saya yang penting pertama adalah rekrutmen kepemimpinan kita. Ini kan betul-betul sudah demokratis, terbuka. Sehingga kita bisa melihat pemimpin-pemimpin baru muncul. Termasuk presiden kita, Pak Jokowi. Seorang pemimpin baru. Sehingga bisa menjadi presiden. Kalau kita bandingkan dengan pada pada era-era sebelumnya kan tentu berbeda. Bahwa pada hari-hari ini memang kita melihat partai politik banyak. Seperti yang dikatakan oleh Pak E. Salim. Karena memang kita ada kebebasan. Tapi kita juga membatasi partai politik. Setiap pemilu kita, kalau lihat pada awal-awal pemilu reformasi, sekitar 150 partai politik. Tapi waktu pemilu kan kita seleksi. Pemilu pertama, 99, 48 partai politik. Pemilu berikutnya tahun 2004, 24 partai politik. Peringgu berikutnya lagi, 36 partai politik. Pemilunya berikutnya tinggal 12. Sekarang memang diadakan lagi penyesuaian. Kelihatannya memang lebih bertambah. Jadi memang agak fluktuatif. Tapi kita ya harus memberikan kesempatan. Orang mau memberikan partai politik karena kita negara bebas. Memang sekarang apa yang dikatakan oleh Pak Emil Salim, memang perlu perhatian. Kita buat kepentingan untuk memperkuat kelembagaan dari partai-partai politik. Penguatan kelembagaan partai politik itu dari pandangan saya, partai politik itu jelas. Apa misinya, apa tema-tema, apa ide-ide yang mau dia perjuangkan. Sehingga jangan terjadi bahwa semua orang hanya orientasinya hanya untuk mendapatkan kekuasaan semata-mata. Karena politik itu memperjuangkan sesuatu. Bagaimana dia, kalau dia memang ide-ide yang memperjuangkan kepentingan sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan rakyat, itulah yang harus ditonjolkan. Baik. Saya mau bicara mulai dari zamannya Pak Akbar dulu. Dari partainya Pak Akbar. Ada idiom yang menarik di zaman Bapak, di bawah pohon beringin tidak akan hidup pohon yang lain. Itu terkenal sekali. Nah tadi Pak Akbar bilang kelebihan zaman reformasi adalah pemimpin-pemimpin tumbuh. Nah Pak Emil juga menyimpulkan bahwa kekurangan dari Pak Harto adalah waktu Pak Harto mau terus karena pada takut ini belum matang. Jadi tidak ada benih baru pemimpin. Nah reformasi banyak benih baru cuma persoalannya benihnya membusuk. So jadi saya pikir tidak ada enaknya zaman yang lalu maupun zaman kini kalau begitu. J.J. Rizal ini kalau di orang yang beringin itu kalau di wayang namanya Arjuna Pak Akbar. Di bawah Arjuna enggak ada anak-anak yang jadi karena Arjuna terlalu besar. Baik sebagai perayu maupun sebagai pemana. Semua anak-anaknya jadi kerdil. Tapi ada satu yang melesat yaitu Abhimanyu togugur juga. Karena dia mendinai Arjuna. Dia maju sendiri mati. Bisa enggak? Golgar di gitu kan. Beringin. Tapi memang sistem politik kita tidak memberi rasionalitas sehingga yang ada adalah orang yang mau menjadi menteri. Orang yang menjadi itu tanpa ideologi yang jelas. Terangkan pada saya bagaimana ideologi apa yang mereka perjuangkan. Semua bilang Pancasila apa keadilan sosial? Siapa memperjuangkan keadilan sosial dari 78 partai ini? Mengapa keadilan sosial itu kita tidak baik? tidak ada perjuangan dari masing-masing ini secara efektif di lapangan, di konsep, di macam-macam. Perkembangan demokrasi di Indonesia tidak bisa tidak kita ikuti apa yang dilakukan oleh Pak Harto. Saya masih ingat setelah terjadi gerakan A66 kita masuk kepada ketetapan MPRS ada pemilihan umum. Pak Harto sangat konsen adanya pemilu. Kedua, beliau juga sangat konsen sekali DPR harus membahas anggaran belanja. Yang sebelumnya selama Bung Karno lima tahun itu hampir tidak pernah DPR membahas anggaran belanja. Yang ketiga juga menekankan perlunya adanya partai politik tapi beliau sangat trauma dengan multi partai pada tahun 50-59 dengan demikian sebenarnya pendidikan politik dilakukan antara lain adalah pertama membiasakan DPR membahas anggaran belanja kedua melakukan pemilu yang teratur yang ketiga membiasakan adanya partai politik oleh karena itu reformasi kemarin lebih mudah mereka melanjutkan itu jadi saya melihat bahwa banyak hal-hal yang telah dilakukan dulu sekarang memang akan berkembang cuma memang di dalam perkembangan ini kita lihat ada hal-hal yang belum begitu mantap khususnya di dalam pemikiran-pemikiran ideologinya tadi tapi kalau kita bolak-balik dari sekian banyak partai politik itu menurut saya masih tetap berkisar kepada nasional demokrasi islam dan sosialis jadi sebenarnya berputar di situ juga ke semua partai politik yang ada itu jadi kembali polanya adalah pola pendidikan politik kita khususnya dalam rekrutmen politiknya memang perlu kita perbaiki baik adilik jadi order baru sudah 20 tahun lewat sekarang 20 tahun reformasi tinggal beberapa bulan lagi tepatnya 21 Mei 2018 ini nah sebenarnya tujuan dari repelita waktu order baru adalah repelita 1, 2, 3, 4 dan seterusnya menuju Indonesia tinggal landas pertanyaan saya ke Pak Emil Pak Akbar maupun Pak Kosman Batubara dalam penelian Bapak-Bapak ini apakah sekarang kita ini sudah memasuki era tinggal landas atau kita masih terjebak pada masa tradisional mungkin Pak Emil begini kita berada dalam apa yang disebut middle income trap yaitu perangkap pendapatan menengah sejak tadi 85 kita berada dalam kelompok pendapatan menengah sekarang 2018 masih pendapatan menengah trap ini yang penting jadi dari sudut lepas landas masih jauh ini yang harus kita kuncinya adalah kualitas pendidikan habis-habisan kedua adalah kita sistem politik harus mendukung pengembangan kualitas ketiga keadilan sosial jangan ada ketimpangan yang demikian tinggi marahin yang ada sekarang lebih banyak dari orang-orang yang yang maju jadi waktu saya itu cita-cita keadilan sosial pri kemanusiaan Pancasila itu belum dibujudkan melalui sistem partai sehingga partai tidak memberi suasana yang memungkinkan ekonomi itu lepas landas maka keluar dulu keluar dari middle income trap untuk kemudian meningkat lebih jauh kuncinya adalah sistem politik lebih baik dan ekonomi yang tertuju pada keadilan sosial dan ketiga hantam habis-habisan pada kualitas manusia termasuk partai orang-orang politisi ini dipersembahkan oleh yang yang dipersembahkan oleh